Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Vitos di channelnya ini channelnya saya sendiri dan tadi saya sudah selesai unboxing dari Samsung Galaxy A34 5G ada perbedaan yang bisa saya sampaikan secara cepat buat teman-teman semuanya Samsung Galaxy A34 5G dengan A33 5G pertama dari boxnya paling dapat ini boxnya ini A33 5G dan ini A34 jadi lebih besar bedanya bisa sampai 1 cm lebih kemudian dari segi spesifikasi untuk layarnya sendiri Samsung Galaxy A34 sudah buka ya kebetulan aku baru install Genshin Impact baru dia baru upload data suaranya belum selesai nah ini untuk dari segi layar display nya sendiri ini lagi real display display nya 6,6 inch full HD plus sedangkan untuk yang A33 5G dia 6,5 dan untuk full HD eh full HD plus untuk layar nya sendiri preset nya yang ini 120 sedangkan untuk A33 5G dia 90 ya bedanya lumayan banget terus kemudian ini dari segi kamera depan kamera depannya sama 13 di barang belakang juga 48 dia juga support OES jadi sudah ada stabilizer nya lumayan handphone nya ini buat konten juga udah asik aku juga bikin konten untuk unboxing menggunakan Samsung Galaxy A34 5G buat unboxing A34 5G juga di channel Nyatai Berkajaya dan kemudian lanjut ini di segi baterai nya 5000 mAh dengan kepala charger 25W fast charging dia sudah mengklaim support 25W fast charging namun disini use nya sangat tipis jadi tidak ada box dalam nya tidak ada charger namun jangan khawatir ada promo PWP promo PWP bisa kalian belanjain kalau kalian belanja Samsung Galaxy A34 5G kalian cuma nambah kurang lebih sekitar 100 ribu kalian sudah bisa dapatkan adapter seharga 400 ribu 25W fast charging original Samsung nah kurang lebih seperti itu kemudian dia juga sudah untuk Samsung Galaxy A34 5G ini juga sudah support IP67 bukan IP68 ya IP67 tak bacain aja water and dust resistant nah kurang lebih seperti itu jadi ya jangan dijempungin air buat berenang nggak ya paling nggak kalau cuma mau hujan kalian nggak sengaja ke grimis pasangan telepon yang masih aman karena kalau dari para nesiden itu cerita kalau kalian main game terus yang punya panas habis itu kalian apa namanya dipakai untuk mungkin kalian sengajin rendem atau foto buat dalam air ya ojo kalau buat foto dalam air cepet seprek-prek gitu dalam kondisi dingin ya aman Insya Allah masih aman tapi kalau sampai dijemprungin lama terus habis buat main game kalian harus cek dulu deh suhu tubuhnya kalau dia suhu tubuhnya tinggi segera bawa ke rumah sakit hahaha kalau suhu tubuhnya tinggi pastinya untuk klim-klimnya lem-lemennya itu kan sedikit renggang kata orang itu ya sedikit renggang yang akhirnya air langsung masuk dalam selah-selah seperti itu nah jangan janganlah ini kan memang fasilitas IP67 memang ada sertifikatnya untuk tahan kena persikan air tapi saran saya jangan jangan ada tips khusus buat foto dalam air buat kalian daripada kalian harus bila-bilain nyemplungin barang ini ke dalam air hahaha kurang lebih seperti itu ya biar kalian mungkin totalitas hahaha kayak gitu jangan nah ini juga soundnya ini support sound AKG sound soundnya itu sound by AKG Dolby Atmos nah biasanya kalau sound AKG Dolby Atmos terus kan ya rata-rata sih pakai headset atau pakai kalian namanya headset tapi sayangnya ini nggak ada headsetnya jadi kalian saya sarankan pakai Galaxy Buds ada Galaxy Buds 2 itu juga promo juga setiap bulan ada promo potongan 200 ribu Galaxy Buds 2 Pro yang lagi apa namanya yang selalu best seller itu juga bagus buat kalian jadi nggak usah pakai kabel data Buds 2 Pro juga cukup awet Buds 2 juga awet Buds Live juga awet pokoknya yang untuk Bluetooth-Bluetooth itu sekarang udah keren nah kurang lebih seperti itu apalagi ya oh OS OS Androidnya Androidnya OS 13 terus dia One UI 5.1 nah itu udah keren banget sih menurut saya aku ada boga disana tapi aku masukin nah selain itu di handphonenya Samsung Galaxy A33 ini ada penambahan RAM Plus jadi Samsung Galaxy A33 itu ada 2 varian RAM internal 128 dengan internal 256GB yang saya pegang ini 128 tapi RAM Plusnya bisa sampai 8 juga jadi ada 2, 4, 6, 8 jadi terserah kalian kalian mau ngetting ini buat berapa tambah RAM Plusnya kan kalau sumpah maaf belum diinstal apa-apa bahwa ini ini tak install standar aja game Mobile Legends sama game 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 impact yang belum ke update itu tambahin RAM nya masih 100GB jadi ya kalian saran saya tambah external memory dan external memory yang lebih baik biar kalian bisa lega saat pengambilan gambar foto-foto foto-foto video tuh kamera keren gini ya pasti kurang hahaha kalian ya tak saranin langsung aja nembak ke 256GB aja biar kalian lebih lega ga usah beli-beli secara memory tapi ya terserah kalian ya ada sedikit perbedaan di harganya ya kurang lebih kurang lebih kalau gak salah ini harganya 5 juta itu 5,4 400 ribu kalian kira-kira menurut kalian worth it buat beli memori yang harga 400 ribu dapat sekitar 200an giga atau 200an kalau kalian memang butuhkan dual sim card ya kalian harus beli yang 256GB sekalian untuk internal memory karena pun kalau kalian beli yang internal memori 256GB bisa tambah extra lagi jadi bisa sampai 1 terak kurang lebih seperti itu nah untuk varian warna ini ada silver black sama lavender tapi black ini kalau di boxnya itu tulisannya graphite mungkin graphite itu adalah black jadi ada 3 buah varian warna yang bisa kalian ambil terserah kalian kalian pengennya apa dan kalau untuk yang seri yang di atasnya ini ada yang melon juga keren itu warna melon hahaha nah menurut kalian bagaimana untuk samsung galaxy a34 kalau saya saran menurut saya bukan saran menurut saya ini udah walatit banget buat main game mobile legend dia walaupun dia belum masuk ultra baru masuk dia sebelum ultra gitu lah tapi udah selesai nanti teman-teman bisa nonton di video saya yang khusus main game mobile legend dan ini nanti saya juga akan menunjukkan kalau sudah selesai karena ini baru 19% kalau galaxy impact gue juga lama banget jadi saya biarkan sampai dia benar-benar selesai untuk download aplikasinya dan kita baru bisa setting setting kita tunjukkan seperti apa nanti samsung bakal samsung bakal A33 di permainan games nya mobile legend dan mungkin game impact game impact menurut saya udah lumayan cukup kurat kan gak perlu pakai COD ataupun apa ya ataupun PUBG jadi itu udah 2 game sejuta umat yang menurut saya udah udah standarisasi ke negara kan yang bisa kalian untuk jadi referensi buat main game atau untuk buat referensi kalian untuk beli kalau untuk e-mphone ini buat main game tadi standar sih hangat sih wanas banget itu juga karena juga pengaruh dari sinyal saya tadi wifi nya kantor jajarannya cuma jauh jadinya cuma jauh berapa gitu dan selain itu juga rupakan sama komentar-komentar yang lain ya sudah lah jadi akan terasa sederhan kalau semua kalian pengen adem di sini ya kalian pastikan untuk kartu GSM yang akan kalian pakai atau mungkin wifi yang kalian pakai itu benar-benar dekat kalau GSM ya kalian benar-benar memang harus dekat dan sinalnya memang itu stabil disitu kalau kalian pakenya kartu A disitu adanya kartu B yang bagus ya jangan pakai di kartu A untuk main game ya beli kartu B entah dikasih modem ditaruh dimanapun itu menurut saya jangan maksain jadi memang gunanya untuk dual sim karena yang sim kedua untuk memastikan buat kalian main game di kartu itu yang tempatnya itu dengan benar-benar baik untuk promonya ini kalian bisa belanja di secara di online atau offline online kita bisa ada 3 akun ya kalian mau pakai Shopee ngutang-ngutang-ngutang atau kalian mau pakai Tokopedia Tokopedia ada promo ya cicilan Cicilan pakai Gosen eh Gosen pakai Gojek itu kalian juga bisa peleter pakai Gojek aman juga aman juga sama Tokopedia juga bisa jadi menurut kalian pakai apapun di tempat kita juga bisa kalian langsung komen aja mau belajar dimana komen-komen di Indonesia, Papua, Malika, Kalimantan, Maluku terserah kalian kalian mau belajar dimana langsung tulis komen kalian mau minta link terkasih dan itu sudah pasti mantep banget dan untuk barangnya kita resmi kalian sudah ditopang oleh Samsung Care Seru Indonesia jadi jangan khawatir saat belanja ini kalian bisa langsung dibawa ke Samsung Care untuk diobatin kalau semua ada permasalahan atau kendalaan di saat kalian unboxing pas baru aja datang dari Korea jangan khawatir itu caranya Samsung untuk melayani teman-teman semuanya biar barangnya tetap menjadi nomor satu dan kalian pastinya Samsung hati-hati-hati sudah diingati nanti buat main ini aku punya istri 1-2-8 harusnya 2-5-6 tapi gak apa-apa buat teman-teman semuanya video ini saya akan saya upload mudah-mudahan ini menjadi referensi yang menarik dan keren buat kalian untuk kalian bagikan ke teman-teman yang membutuhkan handphone baru oke saya bisa selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa nonton di channel Nyata Ibu Gajah unboxing yang sangat lengkap untuk Samsung Galaxy A345G terima kasih 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 terima kasih